Pemirsa Guna mendukung program pemerintah dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Penjabat Bupati Muro Jambi, Bahyuni Delianca, menghadiri panen cabai merah di kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Talang Kerinci, Kecematan Sungai Gelam, Kebupatan Muro Jambi. Penjabat Bupati Muro Jambi, Bahyuni Delianca, mendampingi Gubernur Jambi Al-Haris, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Arief Munandar, melaksanakan gerakan panen cabai merah di Desa Talang Kerinci, Kecematan Sungai Gelam, Kebupatan Muro Jambi. Pada kegiatan ini dihadiri juga Unsur Forkopimda, Unsur Vertikal, Kepala OPD, Camat Sungai Gelam, Kepala Desa, serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok petani Sumber Rezeki. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muro Jambi, Bahyuni Delianca, menyampaikan salah satu komunitas unggulan nasional Halti Kultura, yakni adalah cabai. Ini adalah komunitas agribisnis yang besar pengaruhnya terhadap dinamika perekonomian nasional. Sehingga diharapkan kepada para petani cabai untuk tetap konsisten, berkomitmen dalam budidaya cabai, mengingat agro-klimat wilayah yang potensi akan budidaya cabai merah, guna mendukung program pemerintah dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Inflasinya itu tertinggi adalah cabai. Jambi termasuk inflasi yang rendah, karena para kelompok tani cabainya konsep melakukan perananan gaji. Saya atas nama pemerintah, atas nama pribadi, wakili Bapak Gubernur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, insya Allah, saya minta kepada Pak Gadis, para petaninya untuk dilakukan pendampingan. Acara dilanjutkan dengan panen bersama dan dilanjutkan dengan foto bersama saat panen bersama. PJ Pahyuni berharap petani cabai terus membudidayakan cabai merah agar mengatasi inflasi di Moro Jambi, Provinsi Jambi. Jambi melaporkan. Jambi melaporkan.